Intro Gubernur Koster mengajak kepala wakil kepala daerah 6 kabupaten kota sebalik terlantik solid bergerak maju. Hal tersebut diungkapkan saat pelantikan kepala daerah di 6 kabupaten kota di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster bersama wakil Gubernur Bali Cokordooke Arte Ardane Sukawati dengan niat tulusnya mengajak Bupati Wali Kota Sebalik, khususnya kepada kepala daerah wakil kepala daerah 6 kabupaten kota sebalik yang dilantik seperti Igusti Ngurah Jaya Negara dan Ikade Agus Arya Wibawa yang telah dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota dan pasar, Inengah Tamba dan Igede Ngurah Patriana Krisna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jemberana, Igede Dana dan Iwayan Arta Dipas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem, Sang Nyoman Sedana Arta dan Iwayan Diyar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangli, Komang Gede Sanjaya dan Imade Edi Wirawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, serta Inyoman Giri Praste dan Iketut Suyase yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung periode 2021-2026 agar selalu kompak. Guyup, Bersatu, Gilik, Seguluk, Parasparo, Selunglung, Sebayan, Take, Sarpane, ia bekerja sama dengan sama-sama bekerja dan bergotong-royong dalam suasana kekeluargaan, mewujudkan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan, kita bersama memiliki tanggung jawab besar terhadap eksistensi dan keberlanjutan alam, kerame dan kebudayaan Bali yang diwariskan oleh para lelangit, leluhur dan pengelingsir Bali. Mari sulit bergerak maju di tengah perubahan yang dinamis dengan meniadakan egoisme sektoral, egoisme wilayah yang tidak bermanfaat untuk rakyat apalagi egoisme pribadi dan kelompok. Lebih lanjut, Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Bali ini dalam pidatonya menginstruksikan Bupati dan Wali Kota Sebali, terutama yang dilantik hari ini agar secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengimplementasikan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, melalui kebijakan dan program di masing-masing kabupaten kota dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana kabupaten kota. Kesungguhan ini sangat penting sebagai komitmen bersama, membangun Bali secara fundamental, komprehensif, terintegrasi, terpadu, dan utuh demi kemajuan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali dalam menghadapi berbagai permasalahan maupun tantangan lokal, nasional, dan global. Bupati Wali Kota Sebali, agar selalu kuat, guyu, bersatu, gilik, sagulu, paras, paru, salung, lung, sebayang, takke, sarpenuh, iya, bekerjasama dengan sama-sama bekerja dan bergotong-royong dalam suasana kekeluargaan mengujudkan visi namun sakit di loku Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era Bali. Kita bersama memiliki tanggung jawab besar terhadap eksistensi dan keberlanjutan alam, kerama, dan kebudayaan Bali yang diwariskan oleh para lelangit, leluhur, dan pemelingsir Bali. Mari solid bergerak maju di tengah-tengah perubahan yang dinamis dengan meniadakan... Mengakhiri sambutannya, Gubernur Koster mengucapkan terima kasih kepada Bupati Wali Kota yang telah mengakhiri masa jabatan atas pengabdian selama menjalankan tugas. Desa Aryani, Bali TV